Terkait terus bertambahnya kasus COVID-19, pemerintah kota Bengkulu sudah mengevaluasi pembelajaran tatap muka atau PTM di kota Bengkulu. Pembelajaran tatap muka di kota Bengkulu baru dimulai kembali pada awal tahun 2022 atau pada semester genap. Namun lantaran kasus COVID-19 terus bertambah dalam kurun waktu sebulan terakhir, sehingga perlu dilakukan evaluasi pembelajaran tatap muka. Wakil wali kota Bengkulu Deddy Wahyudi mengatakan pemerintah kota saat ini sedang mengkaji terkait pembelajaran tatap muka tetap dilanjutkan atau dilakukan secara daring. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri terbaru tentang panduan penyelenggaran pembelajaran di masa pandemi COVID-19, sekolah tatap muka mulai berlaku pada Januari 2022. Namun dalam SKB 4 Menteri juga disebutkan jika ada temuan kasus konfirmasi positif COVID-19, di Satuan Pendidikan, Pemda dapat menutup Satuan Pendidikan dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3x24 jam. Tim Diputan Teper Bengkulu melaporkan.